Warnet Live 2 kembali dengan update besar Area baru, chat terbaru, toko baru, PC baru, dan banyak fitur baru lainnya Wow, Warnet Simulator 2 update terbaru cukup besar ya Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Reju Gaming Dan hari ini kita akan reaction lagi update terbaru Warnet Live 2 dari akhir pekan studio Teman-teman ya, dimana disini ternyata sudah di-reveal apa sejanya akan update di minggu ini ya Pertama-teman disini kita diperlihatkan thumbnail dimana kayaknya disini bakalan ada lukisan Dan juga ada pelanggan sultan ya Pelanggan sultan emas ini atau bisa dibilang seperti sama dengan Warnet Live 1 Atau Warnet Simulator 1 Jadi kalian bisa lihat aja nanti kita akan coba bandingkan ya Jadi banyak fitur yang compact juga ya guys ya Seperti salah satunya lukisan-lukisan ini yang sudah lama kita tidak lihat Dan juga ada katanya kuburan napos Ya apakah benar atau tidak langsung aja kita coba reaction ya teman-teman Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan loncengnya Jangan lupa mampir juga di Bang Andro kita dan juga akhir-akhir bukan studio Youtubenya Let's go Ya langsung aja kita nonton ya Tuh Anjay Fitur masak Waduh Oh ya dapur ya Anjay Ini kalian bisa kasih para pelanggan air mineral segar Kamu ya Sampai seperti bioskop Nah buat para pelanggan yang gak suka air mineral Kalian bisa kasih Ada teh dodol Bakso simulator ya Eh teh dodol gak ada di bioskop juga ya Nah udah ada dua mesin minuman Next adalah tiga makanan Yang pertama adalah bakso Bakso Oh langsung jadi Walaupun ini bukan bakso simulator ya Tetapi kalian tetap bisa bikin bakso Oke Tapi kalau itu logonya Kalau kalian sadar guys ya nih logonya malah logo napos gitu ya guys ya Tipi lapos atau Hiasan napos gitu ya Oh nasi goreng Let's go Oh my god Tapi kompornya kok burik gitu ya Dorok kompornya guys Oke Gede juga tempatnya Oke Dan dapur ini bisa langsung kalian unlock Dan ini tuh nge-review bioskop simulator Dimana kalau kalian udah unlock Kalian bisa upgrade setiap mesinnya nih Semuanya itu Oke jadi nih fitur-fitur warnetnya Tuan-tuan ya Semoga kalian bisa bikin dapur Harus banyak nyari duit kalian nih guys Nah setelah kalian unlock dapur Para pelanggan itu bakal pesen makanannya Nah kalau kalian gak serve makanannya gak apa-apa Mereka gak apa-apa Cuman ya kalian gak dapat Duit tambahan aja Jadi ini buat kalian yang pengen nyari duit tambahan Kalian bisa unlock fitur dapur ini Dan kalian bisa kasih makanan ke para pelanggan nih Kira-kira unlock gak nih guys Fitur dapur ya guys ya Karena kalau gue liat-liat tadi kan Kalau mau kasih makannya itu Kita harus taruh di meja ya Jadi mau gak mau kita harus rapikan meja kita ya guys ya Ataupun nanti Bisa jadi kotor ya Kalau kita mengikuti dunia nyata ya Tapi ya Nanti kalian komen aja deh Kalian mau pakai atau gak Fitur dapur ini Karena kata Bang Andi Kalau mau cuan lebih aja Kalau rating itu gak usah katanya Gak ngaruh ya Tapi kalau kalian merasa repot Ngurusin makanan setiap pelanggan Tenang aja Karena di update ini Kita juga akan tambahin Site by pegawai baru Yang bernama Pak Derfla Jadi Derfla adalah pegawai terbaru Di Warat Life 2 Oke Berarti dengan adanya pegawai ini Kita yaudah guys Ini tuh malah kungfu dia Kalian gak usah pusing lagi Tinggal gaji Dan terima duitnya aja Kita unlock ini dulu guys Bapak ini Baru kita Beli kantin ya guys ya Kalian bantu masalah yang Derfla sedang alamin Dan di akhir Kalian bakal unlock Dapat terbiasa Kita membantu-bantu orang ya Wah gue ingat ini Nah ini adalah pelukis alien Yang dulu ada di Warat Life 1 Guys Ini gue ingat nih guys Ini ada di Warat 1 guys Nanti kita coba lihat guys ya Kalau gak salah dia Dia jualan di area sini juga ya Disini kasih nama sekarang Namanya Sikul ya Atau lukis ya Kita lihat ya Dengan pelukis ini Maka dia akan gambarin Kalian lukisan Yang dibuat sama Komunitas Discord Andi Spacecraft Anjay Jadi bagi kamu tahu Semaret tuh kita adain Fanart competition Setiap game Selalu ada Fanart competition Dan kali ini Kalian juga melakukannya Dengan sangat-sangat baik Karena gambar-gambar Kalian gitu Wah enak nih guys Nanti kita bisa dekorasi Warat gue Kayak Warat 1 gue ya Dan gue hanya bisa dibilang Thank you banget Kepada kalian semua Yang udah submit fanartnya Anjir tobrod guys Maka ini tobrodnya dah 500 ya Oh chapter 3 sekarang Spoilernya Di versi 1.4 Dan kalian akan berjumpa Dengan karakter lama Di akhir pekan universe Jadi awal chapter 3 itu Kita mulai dengan Bicara sama Ray Terakhir kan area A Itu udah aman Dari organisasi berbahaya Bernama Ya sekarang area B Kita akan explore masalah ini Lebih lanjut Tadi coba liat ya seterusnya You know what happened To Meon right Kamu tau Penternin Meon tidak Kenyataannya Aku mendengar Salah satu orang Memasukkannya Kedalam penjara Tapi kenapa Kamu Membantu Orang tersebut Lebih lanjut Bersama Ray Dan Egas Untuk kelanjutan ceritanya Kayaknya Pak Meon Emang mau diselamatkan Sama Bombi deh Gue gak mau spoiler Di video Dan yang pasti Kalau kalian udah kelar Chapter 3 Kalian bisa beli Chapter 3 pack Di toko eksklusif No Di PC gak ada Setelah kalian kelar ya Dan isinya lumayan nih Dapat LP dan kristal No Kemarin kan chapter 2 Itu kita kunjungin area A Kalau chapter 3 Kita bakal kunjungin area B Yes Area ini Area kuburan Yang pertama Kalian bisa ke toko gold Nah ini toko emas Gue inget nih Ntar kita kesana guys ya Di warnet 1 itu lho guys Dengan setup ini Kalian bisa menghasilkan Cuan yang lebih besar Dan seperti biasa nih Kalau udah bikin satu setup Isinya gold semua Warnet gue Tidih makin rame guys Gila Wah Itu kah sultannya kah Kepada kalian yang suka Tema penyihir Penyihir juga ada Oke Ini bisa kalian dapatkan Di toko witch ini Dua toko ini Tentunya terinspirasi Dari warat life 1 nih Tentu saja Dan juga di area B Akan ada Kuburan sang pahlawan Yaitu Oh ilang Digali Kuburannya Dia salah satu karakter tercinta Di warat life 1 Karena ada pengorbanan Yang dilakukannya Di warat life 1 Ia guys Tidak Lagu khusus Tentang Lagu khusus Tuku 6 juta Gila Like video ini Kalau kalian masih inget Dengan lagunya Kalau kalian belum pernah main Yang mau main tuh Warna life 1 guys Yang mau nonton playlist Warna life 1 Di aku juga bisa guys ya Aku taruh di deskripsi Mungkin guys ya Atau kalian bisa cek aja Reju Warat simulator playlist Nanti pasti nongol ya Di beranda ya Di google ya Eh di youtube ya Keren banget dulu guys Nah sebagai tanda hormat Makanya dikasih Kuburan spesial Tetapi kok Kuburannya napos digali Aduh Digali Sudah kalian cari tau Adi sendiri Karena Akan ada side quest spesial Yang berhubungan dengan napos Side quest oke Keren naman quest Yang beranimasi Dan juga Plank bertema wonderland nih Oke ada yang baru lagi ya Wih 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 keren banget Anjay Dan untuk merayakan kembalinya mereka Kita juga tambahin 2 gedung Bertema galaksi Dan bertema Wih wih keren Wah galaksi keren banget guys Anjir Tapi mahal Pasti ya Wah ini fitur yang Sebenernya Gue gak terlalu pengen ya Buat motor Karena kita disini Jalan sehat ya Kita tau Banyak dari kalian tuh Merasa naik motor Agak ribet Makanya dengan update ini Kita akan mempermudah Cara menaiki motornya Oke Tadi kita coba deh Kalau naik motor Lebih enak Lebih nyaman Menurutnya gak ribet sih ya guys ya Cuma males aja tuh naik motor Dan itu kita juga tambahin Relationship Quest Bersama Mas Rotom Dengan RQ ini Kita bakal lebih deket dengan dia Dan setelah kita jalanin semuanya Kita akan mendapatkan Motor-motor baru Yang disiniakan Sama si Rotom nih Oke Mendingan kita nanti Beli motor yang paling GG Langsung ya Nah untuk motornya itu Banyak banget Variasinya Tinggal kalian pilih Sesuai style yang kalian suka Karena nanti Di update 1.5 Kita bakal tambahin Minigame yang menggunakan motor Oke Next kalian bisa upgrade inventory Lewat toko tool ini Jadi nanti kalian bisa upgrade Sampai ada 3 slot inventory Ini dia yang gue butuhkan Inventory Kemudian ada beberapa poster Dan rahasia baru Yang tersebar Oke Ada kodok Umur-umur Oh banyak istrik nih pasti guys Dan habis Temen-temen semuanya ya Oke Ada yang ngebak Oke guys Jadi ada beberapa Nostalgia dari Warnet Lab 1 Yang bakalan ada Di Warnet Lab 2 Update 1.4 Kalau gak salah ya Atau chapter Ketiga ya temennya Tiga ya Tiga atau empat ya Gue upah guys Jadi kita akan Menuju saja Langsung ke Chapternya Atau ke Warnet Lab 2 Eh satunya Dimana Kita akan lihat Bagaimana sih Penampakan-penampakan Yang Dicombackin lagi Dari Warnet Lab 1 Ke Warnet Lab 2 Yap Kalian bisa lihat Disini di tambelannya Ada kelihatan Temennya ada Ivan Ada Bombi Dan juga ada Si Pelanggan spesial Yang emas Temennya Dimana pelanggan spesial Yang emas Yang sekarang Nampaknya Bukan lagi Istrik Istrik Siapa namanya tuh Youtuber-youtuber Terkenal Seperti ada Bang Mio Ok Ada Bang Winda Temennya Yang emas Mas dulu Dan Mading Mading Is back Aduh Sudah malem Ternyata Mading Mading Is back Jadi Bakalan Bagus Bakalan Gue juga Suka 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 Terus Selain Tadi Diperlihatkan Ada Alien Terbaru Temennya Dimana Alien Penjual Lukisan Nah ini nih Yang emas Mas Jadi Mukanya Ditempel Dan ini Lukisan Lukisannya Banyak lah Lukisan Baru Nanti Bakalan Ada Dan Ini dia Yang gue Bilang Nah ini Dia Ini dia Penjual Alien Dulu Beli Oke Keluar Langsung Oke Nah Seperti itu Temen-temen Semuanya Jadi Si Bapak Ini Bakalan Ada Bapak Alien Ini Dan Juga Kita Diperlihatkan Area Yang Disini Temennya Dimana Area Disini Kalau kalian Melasaran Spoiler Sedikit Untuk Wera Daerah Sini Dimana Ada Jalan Kekiri Dan Kekanan Gue Gak Tau Nanti Di Warnet Tab 2 Update Tanya Bakalan Ada Tidak Jalan Kesininya Karena Jalan Disini Itu Ini Mengenang Warga Warga Yang Meninggoy Di Area Ini Jadi Di Kota Ini Terjadi Dua Kali Terror Dimana Teror Pertama Itu Meninggal Orang Sebanyak Ini Warga Warga Sebanyak Ini Dan Pesan Rahasia Disini Temennya Gimana Tragedi Kota Yang Hilang Ini Akan Dikenang Selamanya Kita Berjanya Kenumbah Denang Kuda Alien Kita Tidak Tau Karena Mungkin Ada Side Quest Alien Ketabang Andi Dan Disitu Napos Kuburannya Digali Gue Tidak Tau Kenapa Digali Dan Toko Emas Saja Ini Bukan Ini Toko Emas Disini Toko Emas 1 Gold Store Banyak Sekali Topeng Topeng Jadi Toko Emas Kita Bisa Raket Emas Dan Ada Penyihir Tadi Diperlihatkan Disini Ada Yang Peti Emas Ada Yang Peti Biasa Disini Kalau Nggak Salah Sulap Beli Lukisan Penyihir Atau Apa Gue Lupa Pelukis LN Simi Simi Nah Ini Jadi Kita Harus Tempel Biar Dia Kelihatan Itu Ya Ini Dia Penyihir Dan Terakhir Disini Ada Sinapos Kuburannya Yang Digali Gue Nggak Tau Kenapa Digali Kuburan Gue Banyak PC Bagus Kenapa Dulu Bisa Pasang PC Bagus Ini Dia Kuburannya Yang Di Warnet Lab 2 Tergali Yang Gue Nggak Tau Kenapa Disana Tergali Dan Itu Dia Yang Pengen Bisa Gue Jelaskan Kali Ini Kita Tunggu Aja Chapter 3 Rabu Atau Kamis Rabu Atau Kamis 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 Mungkin Paling Cepet Rabu Kita Tunggu Aja Semoga Aja Chapter Ketiga Bakalan Seru Banget Thank you Semuanya Yang Udah Menonton Like Share Dan See you In the next Video Goodbye Gue lupa Chapter 3 Atau Chapter 4 Ya Chapter 3 Kayaknya Ini Ternyata Thank you Bye Bye